Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu bapak ibu-ibu para jamaah masjid Jami' al-Aqsa Bintaro Permata mari sama-sama yang belum niat beriktikaf Biasakan di hati kita tiap kali masuk masjid niat beriktikaf Dicamkan di hati kita saya niat beriktikaf selama di masjid ini karena Allah Ta'ala Yang kedua mari sama-sama kita awali kajian kita dengan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah Kita tujukan kepada Khujatil Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Beliau adalah tokoh ulama besar di bidang berbagai macam ilmu yang banyak berjasa Mari kita bacakan Fatihah mudah-mudahan Allah angkat senantiasa derajatnya Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu anwar asranya serta nafahatnya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yauddin Iyaka na'ambudu Iyaka nesta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alihim Gairil ma'ubu alihim Waladhalin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Bapak-bapak, ibu, ibu, para jamal Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Di saat yang sangat berbahagia ini Di malam Jumat Dan di antara waktu istimewa Maghrib sampai dengan Isyak Kita dapat beri'atikap Mengikuti kajian sekaligus Niat di hati kita menunggu datangnya waktu Isyak Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada waktu kita ini Sehingga dalam kehidupan kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbil Alamin Pada malam hari ini tema yang kita mau sampaikan adalah Pentingnya perhatian kepada hati Karena amalan zuhir Amalan zuhir Tanpa disertai dengan hati Tidak akan banyak membawa manfaat Saya mau ulangi kata-kata ini ya Pak Amalan zuhir Solat Puasa Tahajud Zikir Cekur'an ya Tanpa disertai dengan Amal ya hati kita Baktin kita Itu tidak membawa banyak manfaat Bahkan Bisa jadi bahaya ya Kalau hati kita ini kotor Hati kita ini banyak ya Nodanya Banyak dosa-dosa Baktinnya Bahkan Sekarang kemunduran umat Islam ini Umat Islam mengalami kemunduran Sebabnya adalah karena penyakit Yang ada pada hati-hati umat Islam Maka kita perlu sekali Memberikan tema pengajian itu berkaitan dengan hati Sebab dalam hadis Bukhari Diceritakan Jadi katanya ada seseorang di dunianya ini dia amalnya aman ahli sorga Pokoknya kalau melihat dia tidak ada potongan masuk neraka Lihat orang begitu tuh potongannya tidak ada neraka Ada sorga pasti Kenapa? Lima waktu Masjid Ramadan Kambulir Bahkan bukan cuma Ramadan Tiap malam ada kambulir Al-Quran Tiap saat dia baca Bahkan sebulan sekali dia bisa menghatamkan al-Quran Puasa senen kemisnya rajin Itu namanya Aman-amal tuhir Kata Nabi Ya amal Amalnya amal Al-Quran Nggak ada tuh potongannya masuk neraka dia Pasti sorga Kata kita begitu Tapi Nabi kasih gambaran lain Amal lain sih al-Quran Sampai-sampai dikatakan Hatta Sehingga nih Tidak ada antara dia Mabainawabainan Ila Cuma tinggal satu langkah lagi menuju sorga Satu langkah lagi Tapi Pak Yesus Bikali kitab Ternyata Catetan Catetan kitabnya itu Masya Allah ya Menyebabkan dia masuk neraka juga Jadi sehingga di air hayat Dia beramal-amalan Al-Neraka Dihabisin begitu Maka dia masuk lagi Masuklah dia ke neraka Masya Allah Kenapa bisa begitu Ternyata tuh kuncinya Pak Batinnya Hatinya nggak benar Ada kesombongan Ada kedengkian Ada ria pamer Ibadahnya Ada ujub Merasa udah banyak amal Sehingga layak Untuk mendapatkan sorga Gitu Jadi merasa udah berjasa Kepada Tuhan Kepada Allah Ta'ala itu Ini orang-orang yang begini nih Ya Masya Allah Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua Amin Ya Allah Ini Pak Begitu Kenapa? Karena itu Faktor buruknya hati Faktor buruknya niat Bi khubsin nafas Katanya Dengan sebab Khubus Khubus itu kotor ya Kotor jiwanya Kotor hatinya Makanya kita penting sekali Memberikan perhatian kita kepada hati Di saat kita berwudu Sertakan hati kita Kita kocok tangan ni Kita kocok tangan ni Kata ulama gimana? Sertai dengan niat Bersihin kotoran-kotoran yang ada di tangan kita Kita mungkin banyak nulis di handphone nih Kalimat-kalimat yang nyinggung orang Nyakitin perasaan orang Nulis-nulis yang Kagak ada pahalanya Bahkan nulis Yang buat kita besok di kuburan menangis lama Tulisan-tulisan Kita cuci tangan kita Tangan ni Biar banyak berkahnya Jangan nulis yang barangan Kita lihat cuci tangan Itu namanya menyertai Amal ibadah dengan batin Ketika kita kumur-kumur Kita kumur-kumur nih Ya Allah Nilisan banyak menggunjing Banyak mencela Banyak membuli orang Banyak memfitnah Kita kocok-kocok Kenapa? Karena kita mau Amal Allah mau bicara Di dalam sholat kita nih Mau menyebut nama Allah Kita bersihin Wajah kita Kita basuh juga sama ya Kita basuh wajah Kita hadirkan di hati kita Masya Allah Sering kali wajah ini Carmuk Cari muka sama makhluk Biar orang hormat Biar orang cinta Biar dapat ini Dapat ini Cari muka kepada orang Pamer dan lain sebagainya Kita cuci Kita basuh muka kita Itu melatih ibadah Begitu disertai dengan hati Mensucikan Zahirnya muka Tapi dari sisi batinnya Mensucikan Penyakit-penyakit Yang ada di muka kita Cari perhatian Kepada orang Cari muka Kepada orang Cuci tangan Cuci kepala kita Pikiran-pikiran kita Yang kotor Pikiran-pikiran kita Ya Yang gak Sesuai dengan Ridha Allah Ta'ala Kita basuh kepala kita Kita basuh Kita usap juga Telinga kita Dengan niat Ya Allah banyak mendengar Yang sia-sia Denger ini Denger ini Yang gak disuruh denger Kita denger Yang disuruh denger Sama Allah Kagaknya kita denger Apakah kamu denger Apakah kamu gak denger Nah itu Kita cuci Kaki juga sama Kita basuh dengan niat Ya Allah Ini kaki jangan sampai Melangkah Ketempat-tempat yang Allah Murkai Jangan melangkah Kaki dengan penuh Arogan Di alam dunia ini Jangan berjalan di muka bumi ini Dengan penuh Keangkuhan Kesombongan Kita cuci kaki kita Biar bumi itu Kenal sama kita Kita ini orang yang Rendah diri Rendah hati Ya Kan bumi juga tahu Mana orang sombong Mana kaki itu Bumi tahu Dulu Korun ya Korun berserta pasukannya Keluar Memperlihatkan kekayaannya Dengan penuh Kecongkakan Keangkuhan Dia perlihatkan Kekayaannya Di halayak ramai Di tengah masyarakat Ketiga itu Bumi Murka Kepada Korun Minta izin Ya Allah Ini orang saya mau telan aja nih Itu korun ditelen Karena jalannya Dengan penuh Keangkuhan Dan kesombongan Nah Begitulah Ketika kita membasu kaki itu Pak Jalanlah kita Supaya bumi itu Melihat kita Orang-orang yang berjalan Dengan penuh Ketawa doan Bahkan ada doa khusus ya Dari Nabi itu Ketika kita mau ke masjid Nabi aja Doa berjalan kaki Menuju masjid Agar tidak ada Keangkuhan Ria Merendahkan orang Mungkin banyak ya Kita dari rumah ke masjid Melihat orang yang belum Peduli ke masjid Panggilan azan Itu hati kita Kita perlu jaga Perhatikan Jangan sampai hati kita Meremehkan mereka Merendahkan mereka Ya Merasa kita lebih baik Padahal kita bisa Seperti ini juga ya Allah kasih taufik Kepada kita Allah kasih pertolongan Kepada kita semua Seperti itu Doa yang Masyur ya Nabi ajarkan Kepada kita Allahumma inni as'aluka Bihakki Sailina alaika Wabihakki Raghibina ilaika Wabihakki Mamshaya Hada ilaika Inni lam akhruj Asyaran Wala bataran Wala ria'an Wala sum'atan Bal kharajtu Ittika'a Sukhtik Wabtika'a Mardatik Selama perjalanan Kita baca itu Kita ulas Sampai ke masjid Yang artinya Ya Allah Sungguh aku meminta Kepadamu Kata Nabi Dengan kemuliaan Orang-orang Yang hanya Meminta Kepadamu Jadi gak pernah Dia minta Kepada makhluk Dia hanya Minta Kepadamu Ya Allah Aku minta Dengan berkat Kemuliaan Mereka Dan dengan Keburkaan Raghibina ilaika Orang yang hanya Cinta Kepadamu Ya Allah Cintanya Full Kepadamu Dan dengan Kemuliaan Perjalanku Ini menuju Masjid Ini lam akhruj Saya ikror Saya keluar Ini lam akhruj Dari rumah Ke masjid Asharon Gak angkuh Wala batoron Gak sombong Wala sumatan Gak pengen Terkenal Rajin ibadah Rajin ke masjid Gak Wala rian Gak juga pamer Saya mau keluar Ini Murni Ya Berlindung Daripada Murkamu Sob Kalau saya Enggak ke masjid Dipanggil Panggilan azan Saya gak berangkat Takut saya orang yang dimurkai Saya gak punya hubungan masjid Termasuk saya orang yang Kagak dicintai Makanya saya keluar ini Menjaga Menghindar Biar engkau gak murkai Allah Mencari Supaya kamu senang Sama saya Jalan satu-satunya Diantarnya Buat Allah senang Dimana panggilan azan Berkumandang Berjalan Berangkat Nah ini saya Tujuan saya Ya Allah Saya minta Dengan perjalanan ini Selamatkan aku Daripada api neraka Dan ampuni Semua dosa-dosaku Karena tidak akan Yang bisa mengampuni Dosa selainmu Ya Allah Jalan ya Nah itu ya Bapak Jadi amalan-amalan Zuhir Perlu diikatkan Dengan bautin Begitu kita sholat Sholat juga sama ya Sholat itu yang bernilai Dengan khutur Kalbi Keikut sertaan Hati kita Tawajuh Menghadap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita ikram Inna sholati wanusuki Bener tuh Ucapan kita Inna sholati wanusuki Kemana hati kita saat itu Ketika kita ikram Hanifah musliman Hanifan Apa hanifan Hanifan tuh Kita ini semua yang mau sholat Pengen jadi orang baik Hanifan Hanifan Ya Kecenderungan kepada Ingin menjadi orang baik Kita sholat Kita ngaji Ada tujuan kita ingin baik Musliman Kita bilang sama Allah Saya ini muslim Ya Allah Beneran ini muslim Tanya muslim yang bener Gimana Muslim yang bener Kan katanya Salimal muslim Orang lain Selamat dari lisannya Selamat dari Kejahatan tangannya Itu muslim Kalau kita masih Membahayakan muslim lain Dari lisan kita Wah kita muslimnya masih Masih muslim bermasalah Maka kita perbaiki terus Ini lewat hati kita Ya Jadi bapak-bapak Amalan Yang terpenting itu Setelah kita perhatikan dari Fikhu Zohir Wudu yang benar Fikhu Zohir Bagaimana wudu yang baik Bagaimana sholat yang baik Setelah itu Nah ini dia Kemudian Keterikatan kita dengan hati kita Bapak Allah Nabi bilang Allah tidak lihat itu Rupamu Wala ila ajsamikum Postur badanmu Allah tidak lihat itu Amalikum Amal kalian yang dohir Tidak dilihat Tapi Allah lihat Hatimu Dan niatmu Makanya kita kenapa Orang beriman Pak Masuk surga besok Kholidina fiha abada Selama lamanya Innal ladhina amanu Wa amilu salihati Ya kan Ulaikahum khairul bariyah Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin Tajuri mintatan har Kholidina fiha Bahkan abada Selama lamanya Karena faktor niat Niat kita Bahwa kalau kita muslim ya Kita muslim hanya 60 tahun paling ya Belum dipotong masa Balik 15 tahun Iya kan Iya paling 45 tahun kita Belum dipotong masa Tidur Iya gak Kita kalau tidurnya 8 jam sehari Berarti kan Sepertiga umur kita hilang Iya gak Iya Berapa Udah Belum pakai makan Belum dipakai keliling Pakai Wah Ibadah kita sedikit masih Kan begitu Iya Tapi kalau diikatkan dengan niat tadi Itu yang membuat kita selama-lamanya Makanya pentingnya itu Bapak Di antara fikhu zuhir Disertai dengan fikhul batin Ya Memahami hati kita Memahami batin kita Agar kita betul-betul Beribadah kepada Allah SWT Dengan penuh kesungguhan Sebab Bercermin dari Ya Kisah iblis Iblis Itu kan Ibadahnya Diceritakan 80 ribu tahun Bukan 80 tahun 80 ribu Di dalam kitab Bin Hajul Abidin Imam Ghazali Ceritakan bahwa Iblis itu 80 ribu tahun Bahkan katanya Bumi yang kita bijak ini Tidak ada satu jengkal pun Kata Nabi Kecuali iblis Pernah sujud kepada Allah Di bumi itu Masya Allah Luar biasa Tapi kesalahannya fatal Iblis ya Ketika dia mengatakan Ana khairumin Saya ini lebih baik Daripada Adam Ngomongnya di hadapan Allah lagi Nah ini nih Ini kesalahan yang fatal Nah kita hati-hati Jangan merasa itu Jangan merasa Ketika ini lebih baik Dari orang Kita ngatuh Allah yang lebih tahu Dia lebih tahu Siapa orang yang bertakwa Dia tahu Jadi jangan pernah merasa Senang-senang lebih benar Lebih baik Lebih bagus Jangan punya perasaan begitu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sembunyikan Hamba-hamba yang istimewa itu Pada setiap manusia Jadi kadang kita gak tahu tuh Di setiap manusia Yang Allah Ciptakan ini Ada manusia-manusia istimewa Yang apabila Kedatangan dia ke rumah kita Mungkin kita gak mau buka pintu Kenapa? Ya mungkin karena penampilannya Kusut Badannya mungkin bau Gak rapi Kita gak suka dah pokoknya Tapi gak taunya Di hadapan Allah Dia permata Bisa jadi Nabi kan Kam As-as Aghbar Kan begitu Berapa banyak orang Berdebu Kusut Kalau dia buka pintu Kalau dia ketuk pintu Gak ada pintu-pintu manusia Mau buka Kenapa? Ya penampilnya gak menarik Tapi Kalau dia bersumpah Dengan nama Allah Allah pasti Kasih dia maunya apa Kenapa? Ini orang-orang mahal Ini orang-orang istimewa Jadi kita jangan pernah Merendahkan Dulu iblis begitu Anak Saya lebih bagus Daripada Adam Jatuh Ibadahnya 80-80 tahun Gugur semua Kenapa? Karena pengaruh hati Yang ada kesombongan Makanya Al-Imam Gozali Di sini Kita baca ya Pak Kitabnya Bidayatul Hidayah Karena memang Kalau sistem mengaji itu Ada dua Metode ya Yang pertama Metode Riwayat Namanya Yang kedua Ada metode Diroyah Dalam ilmu hadis Kan ada Riwayat Ada Diroyah Jadi kalau riwayat itu Kajian Iya Baca kitab apa? Itu namanya riwayat Kamu udah baca itu Kita berada di depan guru kamu Gitu Iya Jangan Sekarang ini kan Yang banyak Pak Bapak Bukan Ya Apa namanya Berkembangnya ilmu pengetahuan Bukan Sekarang lebih banyak Perkembangan Ilmu pemikiran Jadi orang belajar Cuma satu tahun Dua tahun pesantren Tapi ngomongnya seumur hidup Sono ngajar Sini ngajar Sono ngajar Begitu Beda sama orang-orang dulu Orang dulu belajar 30 tahun 40 tahun Buat ngomong setengah jam aja Dia mau gak ngomong setengah jam Ini belajarnya 30 tahun Biar ngomong ini bener Dari sisi riwayatnya gimana Sisi diroyatnya bagaimana Biar ketika orang disampaikan itu Dia bisa usul sampai dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Makanya Kajian yang tepat itu adalah Dengan cara yang pertama Riwayat Jadi dulu pernah ngaji sama guru Yang kedua Bukan cuma sekedar baca dan guru sampaikan Tapi perlu juga diroyat Pahamnya Paham guru Jadi pahamnya bersanat Jadi bukan cuma riwayat yang bersanat Sambung menyambung Juga pahamnya Pahamnya juga paham bersanat Paham dari mana nih? Paham dari keguruan Dari gurunya Sampai gurunya Tidak putus Jadi Begitulah Dikatakan oleh Ibn Sirin Mengatakan Seorang ulama tabiin Kalau orang gak punya guru Dia ngomong semuanya aja Iya Lewat pikiran dia Seperti itu Makanya kita ngaji Pada malam hari ini Kita temanya Memberikan perhatian kita Perlunya perhatian kepada hati Karena memang itu Hati menjadi pusat pemandangan Allah Kalau kita manusia Dipandang dari wajah kita Makanya ada salon-salon kecantikan Iya Perawatan wajah dan lain sebagainya Karena supaya orang demen Tapi kalau Allah Yang dur Enggak lihat itu dia Allah lihat Yang dur ila kulubiku Allah lihat hati kamu Kamu penampilan cantik Tampan ganteng Tapi kalau hatimu busuk Ya kamu gak bedanya Seperti Batu nisan yang mahal Di atas kuburan Batu nisan di atas kuburan Ratusan juta dibangun Dalamnya apa? Bangke Gitu Orang ganteng Tampan cantik Wajahnya Tapi hatinya Ya Allah Ada dengki Ada benci Ada ujub Ada ria Ada lebih baik Daripada orang perasaannya Nah ini hati-hati yang kotor Yang perlu kita perhatikan Kenapa? Karena kotoran hati ini Pak Waduh Berdampak melebur Amal-amal kita Ya Nanti kita akan lanjutkan kajian itu Ya Kita akan buka Pertama kali Kajian yang paling penting Atau takhli Mengosongkan dulu hati kita Dari yang kotor-kotor Di antaranya Pak Untuk membersihkan hati yang kotor itu Paling ampuh adalah ilmu Makanya perlu ngaji Ngaji fikul batin ya Ngaji fikul batin Ngaji tazkiyatun nufus Membersihkan jiwa Karena memang agama ini Tujuannya tazkiyat Allah bilang dalam akun Waladhi ba'atha fil umiyyin Huwa dialah Allah Aladhi ba'atha fil umiyyin Yang telah mengutus Ya Fil umiyyin Di kalangan orang-orang ummi Yang kagak paham agama Rasulan Seorang rasul Yatslu alihim ayatih Untuk membacakan ayat-ayat mereka Wayuzakihim Tujuannya tazkiyat Ngaji Tujuannya tazkiyat Kalau ngaji Tujuannya untuk Ngata-ngatain orang Ngerendahin orang Meremehkan orang Bukan ngaji itu Ngajinya gak diroyah Apa sih? Ngajinya gak riwayat Ngaji yang riwayat Ngaji yang diroyat adalah Ketika dia pulang ngaji Hatinya makin bersih Orang yang masih jauh Orang yang masih tersesat Dia doain Ya Allah kasih hidayah Bukan dibully Bukan dikata-katain Bukan di fitnah Bukan di celah Dicacimaki Bukan Itu bukan akhlaknya Nabi Laisal mu'min Bi'ayyabin Walala'anin Kata Nabi Orang mu'min itu bukan orang yang Tukang celah Tukang caci Tukang kutuk Tukang laknat Tukang nyuk Bukan Jadi orang yang suka doain Itulah Ya Itu ngaji namanya Ngaji riwayat Dan ngaji diroyah Itu makanya perlu kita Takhali Mengosongkan dulu Hati-hati kita Dari yang kotor-kotor Dari mana itu? Awalnya adalah Dengan kita menghadiri Kajian ilmu yang pertama Itu ilmu yang pertama Yang dapat membersihkan Kotoran-kotoran hati Makanya kita ngaji fikir aja kan Ada fikut toharah Bersuci dulu Suci zahir Pakaian kita Jangan ada najisnya Tempat sholat kita Jangan ada najisnya Cara cuci pakaian gimana Cara menghilangkan najis bagaimana Cara beruduh mandi Yang benar gimana Menghilangkan hadas besar Hadas kecilnya Kemudian baru nanti Kepada menunjurus Kepada fikul batin Membersihkan batin kita Hati kita gimana Itu Imam Ghazali lah Yang diantaranya Ulama spesialis ya Di bidang dokter batin kita Itulah Panduan kita Kita bidai tul hidayah Lil Imam Ghazali Untuk Menerapkan Agar hati kita ini Betul-betul Menjadi bersih Karena beliau Berkatakan disini katanya Jadi sifat-sifat yang tercelak Di hati banyak Jadi hati kita ini pak Isinya nih Sifat-sifat yang tercelak Mau menang sendiri Ingin senantiasa dipuji Gitu ya Iya Enggak mau kalah sama orang Perasaan hati-hati itu Di situ banyak Katanya beliau Dan cara membersihkan hati Memang perlu waktu yang panjang Gak sebentar Sekali kajian rapi Enggak Harus Harus perlu Senantiasa Berkesinambungan Kajiannya Lama prosesnya Sabar Sambil kita Belajar Tapi kita gak usah putus asa Kata Nabi Siru ilallah Urjan-urjan Jalan menuju Allah Meskipun harus merangkak Waduh Kayaknya gak bisa nih Gak sanggup nih Pengen jadi bersihati Kayaknya gak bisa nih Udah dah Gak usah Gak usah putus asa Jalan Meskipun sambil merangkak-merangkak Menuju Allah Pelan-pelan Jalan Biar yang kaki ini belum sembuh Nanti lama-lama sambil belajar Bisa jalan Kayaknya kecil Ngerondang Pegangan jatuh Jalan terus Sampai akhirnya dia bisa berdiri Tegak sendiri Bisa jalan sendiri Bisa lari sendiri Jalan sendiri Seperti itu Begitulah Dikatakan Katanya disini Dan cara pengobatan hati memang Agak sulit Agak berat Maka Tapi tetap Kita harus jalankan itu Bakat Indara Bahkan katanya ilmu ini sudah Lama ya Menghilang Pudar Dari peredaran di muka bumi ini Sehingga orang lebih sibuk kepada ilmu zahir Mencerdaskan otak Mencerdaskan Ya Ya Akal pikirannya Sementara Di bidang rohaninya Rendah Nilainya rendah Di rohaninya Berkurang Ilmunya Ilmu bagian batinnya Seperti itu Maka Beliaulah mencoba disini Ingin menghidukannya Ya Karena manusia memang Sudah banyak kesibukan Dengan urusan dunia Jadi yang begini Tidak kurang perhatian Ya Sekarang memang Duniakan isinya Banyak kesibukan Banyak urusan Banyak masalah Banyak problem Sehingga yang seperti ini Sudah tidak ditangani lagi Oleh kebanyakan manusia Manusia sudah lalai Ah yang penting Dapat makan Bolang Sholat Sudah begitu Jadi hampir-hampir Orang kurang perhatian Sama ilmu ini Sehingga Mereka Ibadahnya Hanya sebatas Bagian Wahir saja Seperti itu Maka Disini kata beliau Walakin Nuhadriqul'an Salasan min khaba isil galbi Tapi saya disini Mau ceritakan Penyakit hati Yang inti saja Meskipun banyak Penyakit hati Ini yang tiga ini Perlu kita Memberikan perhatian Apa yang pertama Yang pertama Yang pertama Kata beliau Inilah penyakit yang pertama Yang dikenal Dengan penyakit Ria Yang pertama Pamer Jadi ibadah itu Kalau tidak ada orang Males Ibadahnya penyakit yang rame-rame Yang sama-sama Kalau yang sendiri-sendiri Yang sifatnya Di kamar Di rumah Itu tidak mau dilakuin Nah orang Kalau ibadahnya Sebatas seperti itu Nah ini jangan-jangan Ada dorongan ya Unsur ria Unsur pamer Makanya itulah Kita perlu sekali Bapak-bapak Dalam beribadah ini Ada waktu yang Kita sembunyikan Yang tahu Hanya kita sama Allah Bahkan kalau kita sanggup Kita mampu Perbanyaklah Amal-amal ibadah Yang kita Yang hanya kita saja Yang tahu dengan Allah Nah seperti itu Itu tempat Untuk melatih diri kita ini Ikhlas Tulus Bapak kalau Kalau ibadahnya Kayak ngajar begini Taklim begini kan Banyak disaksikan orang Ada Youtube juga Ini rawan Gitu Atau misalnya Baca Quran di speker Kalau tidak di speker Tidak di mesin Tidak di musyola Males baca speker Nah seperti itu adanya Jadi Tidak ada Hubungan yang spesial Dia sama Allah Yang orang lain Tidak tahu Padahal kita Yang namanya Ibadah tersembunyi Itu punya Pengaruh yang luar biasa Sampai dikatakan Sama Nabi itu Jadi sedekah yang tersembunyi Yang tidak dipamer-pamerkan Tidak ada yang tahu Orang itu Tahu-tahu ini Masjil Aksu Ada yang nyumbang Semen seratusak Dari mana Dari material Material tanya Dari siapa Tidak tahu Ada orang minta kirim saja Begitu misalnya Sembunyi-sembunyi Tidak di Sebut-sebut namanya Itu punya pengaruh Biar dapat memadamkan Kemurkaan Allah Ta'ala Sama Solat malam Baca Al-Quran di rumah Berdikir di saat Keheningan malam Ya Di tempat yang tersembunyi Tidak dilihat orang Kita melatih itu Ya Itu yang pertama katanya ya Penyakit Yang berbahaya Di sini dikatakan Ada tiga perkara Yang mesti kita hindarkan Itu yang pertama adalah Ria Yang kedua Hasul ya Pak Hasul itu iri hati Sama nikmat orang ya Ini juga sama ya Penyakit iri hati Iya Orang yang punya iri hati Sebanyak apapun Amal ibadahnya Akan musnah Al-hasanatu Al-hasadu Ya Ya kulul Hasanah Kamata kulul Ya Kamatunar Al-hatab Al-yabis Jadi katanya Denkki itu bisa menghapus Pahala-pahala yang kita kumpulin Seperti Ya Kayu bakar Habis dilalap oleh api Gitu Makanya orang yang ada hasutnya Hatinya gak ada nurnya ya Gelap Hatinya Kenapa Karena secara Batinia Secara ilmu Orang yang hasut itu kan Dia gak terima dengan keputusan Allah Jadi seolah-olah dia protes Kenapa dia yang dikasih nikmat Bukan saya Jadi Allah itu Di kompleen sama dia Sebenarnya Jadi makanya Bisa jadi cacat ya Tauhidnya Akidanya bisa cacat Makanya dia gak dikasih nur Bahkan dia berbuat amal kebaikan pun Bisa musnah amal kebaikannya Hasud ya Orang hasudnya Ini Di antaranya Penyakit-penyakit batinia Bapak-bapak Selain ria Yaitu hasud Iri hati dengan nikmat Yang ada pada orang lain Dia punya amal baik Juga akan habis Hal seperti itu Itu yang perlu kita berikan perhatian Pak Jadi Kita ngaji tazgiatu nafas ini Yang seputar ini Kita konsenkan Jangan sampai kita punya amal Ria pamer sama orang Jangan sampai kita Punya hati ini Iri Dengan nikmat orang Makanya Dalam doa nabi itu Ada doa nabi Yang masyur Yang sunnah kita baca Setiap pagi Allahumma Kampur memberi nikmat itu Maka Maka bagimu tetap terpuji Dan harus berterima kasih Aku kepadamu Ini pak Kalau sering kita baca Dan kita hayati Akan hilang itu hasud Kenapa? Karena setiap nikmat Yang ada pada kita Dikasih Ataupun pada orang lain Itu semua murni Allah yang punya urusan Allah yang ngasih Allah yang memberi Seperti itu Nah itulah Penyakit hasud Nah ini perlu Dikaji secara mendalam Supaya kita bersih Dari penyakit-penyakit hati itu Nah ilmu nih Ilmu fikul batin Dengan cara kita belajar Mengenal Tentang bahayanya hasud Itu ya Iri hati kepada nikmat yang ada Baik nikmat dunia Ataupun nikmat agama Jangan kita Kenapa? Karena Allah maha bijak Setiap hambanya Tepat Allah yang ngatur Allah yang memberi Allah yang Ya menentukan nikmat-nikmat tersebut Nah ini Yang kedua Penyakit hasud Yang perlu kita bersihkan Kemudian disini dikatakan Yang ketiga adalah Walujub Penyakit ujub Apa itu ujub? Ujub itu bapak-bapak Ya Dia bangga Ya Bangga dengan Amal kebaikannya Bangga dengan ilmunya Bangga dengan amalnya Dia lupa Kalau ilmu itu dari Allah Padahal Amal juga dari Allah Sehingga dengan kebanggaan itu dia Ada sekat Lahir itu Meremehkan orang Menghina orang Ujub Ya Ini nih Tiga inti nih Katanya Mugazali Yang perlu dipangkas dalam hati kita Makanya beliau makatakan Fajitahid Fitad hiri kalbika minha Maka bersungguh-sungguhlah kamu Untuk mensucikan penyakit tersebut Yang tiga perkara itu dari hati mu Fain Kalau kamu sanggup Mengatasi yang tiga perkara ini Ya Maka Kamu akan dapat menyelesaikan Yang tersisa Yang tidak disebutkan disini Jadi Kalau yang tiga Pongkol ini dipangkas pak Maka cabang-cabang yang lain Mati sendiri ya Penyakit-penyakit batin Karena Induknya penyakit hati itu Ada tiga Ya Yang pertama Ria Yang kedua Hasud Yang ketiga Ujub ya Ujub itu berbangga diri Dengan amal Ya Padahal Ya Allah Kita punya amal ini dari Allah semua Kita punya ilmu dari Allah Harta dari Allah Semuanya kita gak punya modal Badan kita aja nih Ganteng Keren Gagah Semuanya Allah yang kasih Mau dibangkain Kita gak punya apa-apa La Hawla Wala Kuwata Illa Billahil Aliyyil Makanya Kalau kamu sanggup Mengatasi tiga perkara ini Maka yang tiga Yang lainnya Akan luluh Akan hancur Tapi kalau yang tiga ini Kamu gak sanggup Maka jangan anggap Yang lainnya Kamu bisa mengatasinya Jadi bapak-bapak Kalau kita mau ngaji Bapak-bapak Ini memberikan perhatian Kepada kita Bapak kita Kata Imam Ghazali Juga di Kitab yang lain Dicantakan Kita ini sebagai orang muslim Kalau mau belajar ilmu Ilmu yang ini Ilmu masalah hati Iya Sebuah dalam Al-Quran dikatakan Yawmalayan fa'umalun Wala banun Illa man atollaha Bikalbin Selim Di hari kiamat kan gak berguna tuh Anak Harta Iya Kalau di dunia Kita punya anak banyak Harta banyak Ya berguna lah Kita udah uzur Gak ada anak banyak Ya Membantu kebutuhan kita Harta banyak Tapi di akhirat Allah bilang Yaumalayan fa'umalun Wala banun Harta Anak Gak berguna Illa man atollaha Bikalbin selim Kecuali orang yang Membawa hati yang bersih Bersih hatinya Itu baru selamatnya Iya Dulu Nabi Pernah sedang duduk begini Bersama sahabat Tapi katakan Nanti sebentar lagi Akan ada ahli sorga Oh Kaget sahabat Siapa ini gerangan ahli sorga Begitu gak lama Ada yang masuk Begitu masuk Ternyata gak disangka ya Orang biasa Sahabat-sahabat yang lain nih Beranggapannya Kali sahabat Sinabubakar 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 Yang mereka 10 orang itu Yang sudah mendapatkan Jaminan sorga Buat mereka ya gak Duh Rahman bin Auf Kali gitu Bukan Saat bin Nabi Waqqas Ternyata bukan juga Orang biasa Begitu perkumpulan yang kedua Kali Nabi bilang lagi Nanti akan datang nih Ahli sorga Asli ahli sorga Pas datang Orangnya jadi lagi Wah Habibu api dua kali bicara Bahkan sampai katanya Tiga kali Sampai tiga kali pertemuan Nabi bilang Nanti akan datang Alis sorga Ada salah satu sahabat Namanya Abdullah bin Amr bin As Penasaran Ini alis sorga Saya pengen Tiru ah amalnya Kayak apa sih Nabi bilang Sampai tiga kali Gak salah Orang biasa Kita gak nyangka Orang begini Modelnya alis sorga Lah kita mau nginap lah Di rumahnya Hari datang dia Assalamualaikum Kenapa Ini kita lagi ada urusan Nama orang tua Gak betah di rumah Boleh gak kita nginap Tiga hari Oh boleh Jangankan tiga hari Lebih gak apa-apa Nginap dia Malam nih Abdullah Ya begadang dia Nungguin Kapan ya Alis sorga bangunnya Gak taunya Begitu bangun Cuma mendusin aja pak Mendusin Kalau kata orang betawi Itu ngulet aja Ngulet Zikir dikit Tidur lagi Tidur lagi Bangun-bangun Bangun baru Bagaimana ya Bisa jadi alis sorganya Akhirnya Rumah ya Tidur ya Allah Kita juga punya tenaga Kita juga punya kekuatan Kita juga punya pukulan Kan begitu Ternyata bukan itu yang baik Yang baik adalah Maafin mereka Berdamai dengan mereka Apakah kamu gak suka Kalau Allah pengen ampuni dosamu Kesalahan kamu Seperti itu Itu orang-orang yang punya hati bersih Makanya Syed Ramdun Al-Buti pernah mengatakan Syed Ramdun Al-Buti Seorang syahidul mihrab Meninggal mati syahid di mihrab Tempat dia mengajar Apa dia katakan Seseorang Yang amal zahirnya sedikit Tapi begitu meninggal Membawa hati yang bersih Peluang masuk sorganya Jauh lebih besar Ya Dibanding orang yang Amal zahirnya banyak Tapi punya hatinya kotor Dia akan bermasalah Nanti di hadapan Allah Makanya bahwa Di antara konsen kita Perhatian kita Penting sekali kita Hidupkan Ilmu Di bidang tazkiyatun nafas Tapi orang-orang kayak kita kan Namanya umur kita gak tahu Kita masih sibuk Ya Belajar ilmu kiroat Kiroat ini Kiroat ini Belajar ilmu Ya Nahu Buat orang-orang yang seperti kita ini Sertakan juga Selain daripada ilmu-ilmu Membinasakan manusia Di akhirat nanti dia akan binasa Siapa yang pertama Yang pertama Suhun muta'un Orang yang punya penyakit pelit Yang diikutin Nah ini pelit ini pak Termasuk penyakit batin Cinta dunia Cinta harta Gak mau infak Gak mau sedekah Ini harus diperjuangkan Penyakit pelit ini Jangan sampai kita turutin Sebab orang yang bakhil Orang bakhil kan Allah gak suka itu Katanya Orang pelit itu musuh Allah Meskipun tekun ibadahnya Solat mau Puasa mau Zikir mau Baca Quran mau Tapi disuruh korban gak mau deh Berbantu-bantu gak mau deh Padahal harta ada Padahal dia punya Dia mampu Dia gak mau Keluarkan hartanya Ini penyakit batin Suhun muta' Pelit yang diikutin Yang kedua Wahawan mutaba' Hawa nafsu yang terus diikutin Gak mau dilawan sama dia Seharusnya kita tekan Kita tundukin Kita lawan Tuhan wa nafsu Jangan kita ikutin terus Kenapa? Dia juga sama Alamat yang akan membinasakan manusia Kelak di negeri akhirat Yang ketiga adalah Wa'ijabul mar'i bin nafsi Seseorang yang mengagumkan diri sendiri Gitu ya Ya karena dia punya amal kali Punya ilmu kali Punya kecantikan Punya gagah Punya bodigar Punya Ah pokoknya Orang-orang yang punya jabatan Orang-orang yang punya macam-macam Potensi-potensi yang membuat dia Mengantarkan dia kepada Ujub berbangga Dengan itu semua Padahal dia lupa Itu adalah Karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin nanti kita akan bahas Secara rinci Apa sih namanya Hasudriya Dan ujub Pada pertemuan-pertemuan Yang berikutnya InsyaAllah Mudah-mudahan Kita Sempatkan waktu ya Pak Di malam hari itu Suat hajat dua rokaat Di malam hari Banyak kita mengemis kepada Allah Biar Allah Lepaskan di hati kita itu Penyakit hasud Sebab katanya Semua penyakit bisa diobatin Kulul Ya Ada wah Ya Bisa ada obatnya Kecuali hasud Kalau hasud susah Maka jalan satu-satunya Kita Banyak menggedor Pintu Allah Di malam hari Kita gedor Kita mengemis Kita minta kepada Allah Ya Allah Ini hati Tidak ada yang bisa nyembuhin Dokter-dokter rumah sakit Banyak disini Tapi dokter Dohir semua Dokter batin Tidak ada kecuali Engkau ya Allah Obati penyakit saya Allah Bersihin hati saya Ya Minar ria Minar hasad Minar ujub Dari ria Nah itu kita Obatnya adalah Dengan cara Banyak bangun malam Zikir Minta kepada Allah Mengemis Sejadi-jadinya Mengemis Meminta Mengadu Mengeluh Kita kepada Allah Atas penyakit-penyakit Batin yang kita Derita Yang kita alami ini Agar kiranya Allah Mengangkat Penyakit-penyakit Batin kita Sehingga ke hati kita Munawar Hati kita bercahaya Hati kita menjadi hati Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Mungkin Waktu Isa sudah masuk Kita persilahkan dulu Kepada yang adhan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton